Rizka Karolina sebagai staff respon krisis merespon pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani yang menyebut telik praktik LGBT sudah masuk dalam draft rancangan KUHP hasil pembahasan di DPR periode 2014-2024. Rizka menjelaskan hingga saat ini RU KUHP yang dipegang pihaknya merupakan draft titi mangsa pada September 2019. Yang mendesak rancangan belaid itu sebaiknya tak mendiskriminasi warga negara termasuk terkait ranah privat. Sementara Arsul Sani menyebut bahwa soal delik LGBT dan zina sudah masuk dalam RKUHP hasil pembahasan pemerintah dan DPR periode lalu. Sehingga tidak perlu didorong lagi karena sudah dibahas dan disepakati. Isu LGBT ini juga kembali menjadi suaratan usai selebritas Deddy Kobuzer mengunggah rekaman video podcast di kanal YouTube miliknya. Terima kasih telah menonton!